selamat pagi teman admin pak daniel mohon tolong musik bisa dimatikan terima kasih selamat pagi bruder bapak ibu semoga suara bruder hati suara saya terdengar jelas terdengar jelas baik terima kasih selamat pagi bruder bapak ibu bertemu lagi kita di bintek pengurus YPL hari yang ketiga saya tidak akan banyak menyampaikan tata tertib peraturan monggu bapak ibu dan bruder bisa menggunakan background sama seperti dua hari yang lalu mohon untuk di awal ini kita open kamera dulu supaya bisa saling memandang wajah terianya bruder bapak ibu nanti kalau sudah pemaperan materi monggu boleh kamera dimatikan bruder bapak ibu pada acara bintek pengurus YPL hari yang ketiga ini materi kita untuk sesi yang pertama nanti akan disampaikan oleh bruder jarwo hanya sepertinya ini bruder jarwo kok belum bergabung nanti kita tunggu bruder jarwo akan menyampaikan materi mengenai POP untuk jenjang SD lalu sesi yang kedua akan disampaikan materi mengenai tes praktis riset satu jiwa dalam saudara nanti akan ada dua narasumber yang menyampaikan ini ini bruder jarwo segera bergabung saya admit dulu bruder bapak ibu bruder bapak ibu terima kasih atas kehadiran bruder bapak ibu di ruang virtual meeting hari ini semoga bruder bapak ibu selalu dalam keadaan yang sehat yang terhormat para bruder saya mohon izin untuk memandu acara ini pada sesi satu dan sesi dua sampai dengan nanti sore saya berasal dari unit SMK PL Tarsisius Semarang mohon izinkan saya untuk memandu acara ini sebelum kita mulai acara ini mari kita buka dengan doa doa akan saya hantarkan kita hening sejenak dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Allah bapak yang penuh kasih puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya bapak atas penyertaanmu atas perlindunganmu untuk kami semua sampai dengan pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun bapak yang menghapasih kami akan melaksanakan kegiatan pintet pengurus PL pada hari yang ketiga sertailah kami selalu lindungilah kami selalu semoga apa yang kami rencanakan dapat kami laksanakan dengan baik dan pada akhirnya sepuluh dengan kehendakmu demi kemuliaan namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin kemuliaan kepada bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bapak dan putra berjalan hari ini hari ini untuk not tulis ada mbak buna dari YPR mohon tolong nanti mungkin mbak buna untuk berkali-kali mengirimkan link presensi dan background Karena Bruder Bapak Ibu yang tadi belum sempat melihat Belum bisa membaca chat yang terdahulu Baik Bruder Bapak Ibu Bruder Jarwo sudah hadir di tengah-tengah kita Selamat pagi Bruder Markus Jarwo Semoga selalu dalam keadaan sehat Bruder Jarwo akan menyampaikan materi untuk sesi yang pertama Mengenai POP Jenjang SD Kepada Bruder Markus Jarwo FIC SPD Waktu sepenuhnya kami persilahkan Monggo Bruder Jarwo Monggo Bruder Jarwo sangat open dulu Bruder Jarwo masih di mute sebenarnya Monggo Bruder Jarwo waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bruder Pemataran materi mungkin bisa dilaksanakan Sampai dengan pukul 10.30 Sehingga nanti masih ada waktu 30 menit Untuk sesi tanya jawab Monggo Bruder waktu sepenuhnya kami persilahkan Oke terima kasih Ibu Dasih Selamat pagi para Bruder Selamat pagi Bapak dan Ibu tim pengembang di Yayasan Panggung di Luhur Perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi Terkait dengan kegiatan program organisasi penggerak Yayasan Panggung di Luhur Untuk jenjang sekolah dasar Mungkin nanti ini beberapa hal Terkhusus terkait dengan yang sekolah dasar Mohon untuk dipahami Mungkin untuk teman-teman yang berada di Yayasan perwakilan Ini sebagai informasi terkait dengan proses di SD Perkenalkan saya untuk share screen Ibu Dasih Yeh Bruder Jarwo, mohon mahu dipersilakan Para Bruder, Bapak Ibu apakah screen saya sudah tertampil? Sudah 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 Terima kasih Bapak Ibu, para Bruder yang terkasih Pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan terkait dengan Ketunjuk teknis POP Panggung di Luhur jenjang sekolah dasar Ini agak mengganggu Terima kasih Jadi untuk yang di SD itu ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan Terlebih bagaimana proses kegiatan di SD Sebagai bagian dari organisasi masyarakat Yayasan Panggung di Luhur Seperti yang kemarin Bapak Ibu Bruder telah ketahui bersama Kalau BOP kita yang di Yayasan Panggung di Luhur itu ada dua jenjang Yaitu jenjang SMP dan jenjang SD Maka apa yang akan kami sampaikan ini Murni hanya untuk kepentingan atau untuk kegiatan yang ada di sekolah dasar Seperti yang kemarin kita ketahui bersama Bahwa ini adalah timeline yang mana Siapa saja yang akan kita intervensi di dalam program kegiatan ini Seandainya nanti di dalam proses BOP 2021 itu dinyatakan berhasil oleh GTK Jadi kemarin saya menyampaikan bahwa Selama tahun 2021 ini kita ada pola atau ada Bagian intervensi atau tipe intervensi Nah tipe intervensi itulah yang menjadikan atau menjadi indikator untuk kegiatan BOP Nah untuk tahun 2021 yang akan diintervensi kebanyakan Atau yang terbesar adalah bagian kepala sekolah dan tim pengembang Jadi mulai besok tanggal 18 Kita akan mulai mengintervensi para trainer Ini ada 20 trainer yang akan kita intervensi Harapannya para trainer ini nanti akan mendampingi para narasumber Di dalam beragam kegiatan Beragam acara yang ada di sub-sub kegiatan yang kita susun Lalu pokok intervensi kita pada tahun 2021 adalah para kepala sekolah dan tim pengembang Jadi di SD itu ada 166 kepala sekolah atau 166 sekolah Dari 166 sekolah tersebut ada 32 sekolah kita Sekolah Yayasan Pangu Diluhur yang menjadi sekolah sasaran Nah di dalam proses intervensi ini Berapa orang sih yang sebenarnya kita intervensi sebagai tim pengembang Untuk di setiap satuan sekolah dasar Khusus untuk Yayasan Pangu Diluhur Jumlahnya ada yang dua, ada yang tiga Jadi beberapa sekolah yang mempunyai paralel yang lebih daripada dua Maka kita memberikan kesempatan tiga orang Jadi empat orang dengan kepala sekolahnya yang nanti akan diintervensi Harapannya ini menjadi daya dukung bagi para kepala sekolah Untuk melakukan transformasi pendidikan di setiap satuan pendidikan Nah diklat-diklat yang akan diadakan untuk para kepala sekolah dan tim pengembang ini Sifatnya nanti satu kesatuan yang utuh Karena kami menyadari bahwa para kepala sekolah Perlu bersama-sama timnya merumuskan Bagaimana proses transformasi pendidikan di setiap satuan pendidikan Harapannya nanti setelah keempat orang atau ketiga orang Di setiap satuan pendidikan tersebut mendapatkan intervensi dari kami Nanti bisa menularkan kepada setiap guru yang ada di wilayah satuan pendidikannya Maka ini proses yang akan dijalani atau yang akan diintervensi Terlebih sampai dengan di bulan akhir November besok Jadi di akhir November sampai dengan di akhir November Nanti para kepala sekolah dan tim pengembang sekolah Akan diintervensi oleh program ini Selanjutnya mereka akan menularkan apa yang dilakukan di dalam diklat tersebut Kepada rekan-rekan guru dengan bantuan para trainer yang 20 orang Nah ini gambaran besarnya seperti yang kemarin sudah disampaikan di waktu awal Lalu bagaimana sih alur kegiatan kita Jadi alur kegiatan atau struktur program POPSD ada empat tahap Yaitu tahap persiapan, tahap pembekalan, dan tahap implementasi program dan monitoring dan evaluasi Untuk tahap persiapan dan pembekalan ini menjadi tahapan persiapan secara keseluruhan Maka kalau saat ini kita duduk bersama sebagai pengurus yayasan panggung di luhur Para tim pengembang itu adanya di tahap pembekalan Artinya apa? Artinya yang kita coba sampaikan kepada rekan-rekan pengurus, rekan-rekan tim pengembang Adalah apa yang bisa menjadi daya dukung bagi satuan-satuan pendidikan atau sekolah-sekolah sasaran Nah tahap implementasi program itu ada beberapa sub-kegiatan Atau ini kegiatan implementasi program atau kegiatan pelaksanaan ada beberapa sub-kegiatan Ada lima sub-kegiatan pokok, yang pertama adalah training of trainers, DOT Itu akan diselenggarakan besok tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Lalu selanjutnya adalah diklat tim pengembang sekolah Nah diklat tim pengembang sekolah ini akan kita bagi menjadi dua tahapan Tahapan yang pertama dan tahapan yang kedua Inilah para kepala sekolah dan tim pengembang sekolah akan berkumpul 166 sekolah Kalau jumlah totalnya sebanyak 500 orang 500 orang akan terbagi menjadi beberapa kluster Nantinya akan dijadikan satu di dalam diklat tim pengembang sekolah Lalu selanjutnya mereka akan melaksanakan in-house training Nah in-house training ini tujuannya adalah mengkonfirmasi atau mensosialisasikan Apa yang sudah didapat dalam diklat tim pengembang sekolah Para kepala sekolah dan TPS ini kepada semua rekan guru Nanti apa saja yang disampaikan di belakang nanti akan kami terangkan Lalu berikutnya ada kuliah umum Kuliah umum ini adalah untuk memberikan bekal kepada keseluruhan guru Keseluruhan guru sebanyak 2150 guru Itu nanti akan bersama-sama mendapatkan info yang sama terkait dengan proses reformasi sekolah Lalu ada kegiatan fokus grup diskusian Ini keliru tempat fokus grup diskusian FGD ini dimana membahas bagaimana proses yang sudah terjadi Proses implementasi di setiap sekolah Mendapatkan bimbingan dari narasumber plus dengan para trainer Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi Nah monitoring dan evaluasi ini ada sub bidang sendiri atau staff-staff sendiri Yang akan memantau kami Yang akan memantau seluruh kegiatan apakah sudah selaras dengan proses perencanaan atau belum Yang pertama itu Yang kedua adalah akan memantau kami mengevaluasi dan memonitoring kami Apakah program-program yang kami sajikan itu berdampak berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh GTK Jadi oleh GTK kemarin sudah saya sampaikan ada dua komponen pokok Yang akan ditagihkan di dalam proses kegiatan ini Lalu sampai pada tahapan penyusunan laporan akhir Jadi sampai dengan Desember besok Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan atau beberapa kegiatan terkait dengan alur dan struktur program yang ada Saya perlu menyampaikan kenapa kok ini SD masuk ke dalam ranah SMP Karena ini lebih efektivitas saja Bahwa untuk BIMTEK pengurus konsorsium Lalu terkait dengan rakor konsorsium Rakor konsorsium Kita satu yayasan Maka ini semuanya akan disampaikan informasi-informasi Lalu menjadi sebuah sub-kegiatan yang diinisiatori oleh pihak SMP Karena ini merupakan kegiatan ormas sebenarnya Maka ini merupakan bagian dari seluruh kegiatan yang mana hanya bentuk pelaporannya saja Saya ingin menyampaikan bagaimana sih kurikulumnya Jadi kurikulumnya kurang lebihnya demikian Jadi kurikulum yang kami coba buat adalah Workshop pengurus yayasan panggung di luhur perwakilan Ini menjadi bagian dari yang tadi saya sampaikan ke SMP Lalu workshop pengurus yayasan konsorsiumnya dari 12 JP Pengurus yayasan konsorsium Lalu nanti ada pembukaan program tanggal 18 ada pembukaan program Ini untuk JP-nya ada 4 JP Ada beberapa agenda yang kami sampaikan di sana Yang hadir siapa? Pengurus yayasan konsorsium termasuk yayasan-yayasan perwakilan Lalu KS dan TPS Ini ada 500 orang Lalu calon trenernya ada 20 orang Narasumbernya ada 2 orang Lalu TOT TOT itu terbagi atas 32 JP Nanti ada calon trenernya 20 orang Lalu narasumbernya 5 orang Lalu diklat tim pengembang sekolah Baik tahap 1 maupun tahap 2 Itu semuanya ada 44 JP Maka ini ada 166 orang kepala sekolah Tim pengembang sekolahnya ada 344 orang Trenernya ada 20 dan seterusnya Ini adalah data-data bagaimana kurikulum kami Kita coba siapkan supaya nanti di dalam kegiatan-kegiatannya bisa terkondisi dengan baik Untuk in-house training ini ada 14 JP Nah 14 JP ini namun terbagi atas setiap-setiap satuan pendidikan Nanti trainer dan narasumber hanya sampling saja kepada setiap satuan pendidikan Di mana mereka mengadakan in-house training para kepala sekolah dan tim pengembang sekolah kepada para gurunya Ini data awal kami 2072 Di luar daripada yang nanti bagian bawah kebijakan yayasan yang mengikutkan beberapa sekolah panguti luhur yang tidak masuk ke dalam MOU Lalu fokus grup discussion ini terkait dengan bagaimana proses penularan atau IHD itu kepada para guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan TPS Ini rangkaian atau istilahnya pembebanan kurikulumnya, JPJP-nya, siapa yang terlibat gambarannya kurang lebih seperti itu Nah apa sih yang sebenarnya akan dibahas terkait dengan kegiatan hari ini Ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan oleh SMP Saya masuk ke dalam bagiannya saja Saya kira kemarin sudah disampaikan kepada kita terkait dengan apa acara-acaranya dan berapa jumlah JPJP-nya Saya akan masuk yang khusus untuk SD Nah ini juga SD, SMP Hari ini di ruang mid sebelah itu kami menitipkan 4 JPJP Nah nanti ini adalah konsorsiumnya kurang lebih di 4 JPJP Untuk RPP kontekstualnya juga 4 JPJP Lalu pelaksanaan program POPSD juga 4 JPJP, maka ini ada 12 JPJP Yang berikutnya adalah ini untuk pembukaan kegiatan Jadi di dalam pembukaan kegiatan orientasi program organisasi penggerak nanti akan ada 2 JP dan ternyataan POPSD akan ada 4 JP Ini pembagian-pembagian terkait dengan proses yang kita siapkan Lalu ini kurikulum untuk training of trainers-nya Modulnya yang pertama yang akan kita sampaikan kepada setiap peserta dan ini terlebih kepada trainernya Adalah socio-technical knowledge management di era digital Harapannya nanti dari modul ini setiap peserta mendapatkan keterampilan bagaimana menganalisis kondisi sosial masyarakatnya Kondisi sekolahnya di dalam era digital Ada 3 hal yang akan kita siapkan Alat ukurnya adalah infrastruktur Yang kedua adalah info kultur Yang ketiga adalah info strukturnya Jadi 3 hal ini yang nanti akan menjadi kerangka bagaimana socio-technical knowledge management di era digital Akan menjadi kacamata apakah sekolah tersebut siap untuk bertransformasi atau belum Lalu berikutnya adalah yang akan kita bicarakan Modulnya adalah transformasi pembelajaran abad 21 Ini membahas terkait bagaimana proses literasi Nomorasi dan karakter akan dilaksanakan Dari kurikulum yang sudah dikembangkan di dalam sekolah Itu terkait dengan proses bagaimana kurikulum tersebut dibangun, disusun oleh para tim pengembang sekolah Lalu secara khusus kita akan membahas terkait dengan pembelajaran tematik integratif Jadi di SD ini ada pendekatan yang khusus di dalam proses pembelajaran Yaitu pelaksanaan proses pembelajarannya dilaksanakan secara proses pendekatan tematik Nah tematiknya ini kita sebut sebagai tematik integratif Lalu yang berikutnya adalah assessment dalam proses pembelajaran tematik integratif Yang berikutnya karena kita membahas terkait dengan keterampilan abad 21 Yang tidak bisa tidak ada unsur teknologi di sana Perkembangan teknologinya dan juga teknologi sebagai cara berpikirnya Maka nanti kita akan melihat belajar bersama para trenernya Terkait dengan pengembangan learning management system Jadi pengembangan learning management system tidak dipahami Sebagai yang learning management system berbasis cloud Learning management system bisa juga sebagai sebuah tata cara, tata kelola Bagaimana proses pembelajaran tersebut bisa tersistem dengan baik Lalu yang berikutnya adalah implementasi pembelajaran flip classroom Ada tujuh pokok modul yang akan kita sampaikan kepada para trainers Ini adalah modul-modul yang mana kita siapkan untuk nantinya akan dibawakan kepada setiap peserta kegiatan Lalu yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab trainer dan officer Jadi 20 orang yang kita pilih nanti dari siapa saja Yang dari YPL itu siapa saja akan saya sampaikan di bawah Yaitu bagaimana tugas trainer dan officer Ini ada dua terminologi Trainer itu akan mendampingi proses pembelajarannya atau pelatihannya Officer ini lebih kepada kegiatan administratifnya Yang mana terkait dengan tugas pendamping lapangan dan pengawas pendamping lapangan nanti Ini kurikulum training of trainersnya Lalu setelah itu ada yang namanya kuliah umum Kuliah umum ini kami ingin memberikan pembekalan kepada setiap peserta Yaitu terkait dengan transformasi pendidikan Yaitu lebih secara umum kepada rekan-rekan guru Terkait dengan socio-technical knowledge management di era digital Kalau tadi itu lebih kepada trainernya ini lebih kepada semua peserta yang ada Lalu satu hal yang perlu untuk kami sampaikan juga Ada topik ada modul terkait dengan growth mindset untuk transformasi pendidikan di Indonesia Harapan kami pola pikir atau mindset rekan-rekan kerja kita di setiap unit atau setiap peserta yang akan mengikuti kegiatan ini Bergeser mungkin Bagaimana kita nanti akan mengukur apakah kita fixed mindset atau growth mindset Atau kita mencoba bertransformasi dari fixed mindset kepada growth mindset Jadi ini nanti akan diberikan oleh growth mindset trainer dari Singapura Pak Profesor Johan Yuda nanti bersama-sama dengan kita Nah untuk in-house training Kita ada 14 CP Jadi ini lebih membahas terkait bagaimana proses internalisasi Proses pelaksanaan yang didapat atau yang diberikan oleh para kepala sekolah di dalam diklat itu Yaitu terkait dengan learning management system Ada dua learning management system yang kita tawarkan kepada rekan-rekan Yaitu terkait dengan yang cloud Itu kita menggunakan jelajah ilmu atau my second teacher Lalu yang kedua adalah dengan Microsoft Office 365 Ini hanya tawaran Kalau nanti dirasa cocok terkait dengan ini Yang penting adalah bagaimana proses membentuk sebuah management system di dalam proses pembelajarannya Lalu yang kedua adalah keterampilan abad 21 dalam rancangan pembelajaran Pengembangan keterampilan abad 21 Lalu pembelajaran tematik integratif RPP konteksual dan bermakna Dan assessment dalam proses pembelajaran tematik integratif Yang terakhir adalah pelaksanaan proses pembelajaran CLIP classroom Jadi ini nanti yang akan dibahas topik-topik selama 14 jam pembelajaran yang diberikan Nah ini untuk FGD-nya FGD-nya ada di 8 CP Kurang lebih sama tetapi lebih kepada bagaimana penerapan yang sudah dilakukan Proses transformasi yang sudah dilakukan di setiap sekolah Pasca dari pelatihan atau pasca dari diklat yang telah dilakukan Dan pasca dari in-house training yang sudah dilakukan Tentu akan sangat sempit waktunya Karena ini desain kegiatan selama 9 bulan Lalu dipadatkan untuk kegiatan efektif 2 bulan setengah Maka nanti kalau kita bertanya terkait dengan dampak dan lain sebagainya Mungkin signifikansinya nanti perlu untuk dilihat secara lebih spesifik Terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap satuan pendidikan sekolah dasar Lalu untuk timeline-nya kurang lebihnya seperti ini para buder dan Bapak-Ibu Jadi tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan posisi rakor konsorsium dan rakor konsorsium Ini sudah terjadi Jadi ini ada di kegiatan persiapan Siapa saja yang terlibat ini sudah terjadi Di dalam proses yang sampai dengan hari ini kita sudah laksanakan Sampai dengan para panitia maupun para pengurus jelasan konsorsium Yang berikutnya kita pada posisi di sini Jadi BIMTEK pengurus jelasan perwakilan, JPL perwakilan Dan di waktu yang sama juga ada workshop anggota pengurus konsorsium Nah kita akan mengikuti TOT atau para trenernya akan mengikuti TOT pada tanggal 19 dan tanggal 23 Lalu ada diklat pengembangan KS dan sekolah Kepala sekolahnya Ini tanggal 25 dan 30 Dilanjutkan tanggal 2 sampai 4 Dan tanggal 9 dan 11 November Tadi saya menyebutkan ada dua tahap Yaitu tahap pertama tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 Oktober Tahap yang kedua tanggal 2 sampai dengan 4, 9 dan 11 Ini adalah diklat secara daring yang akan disampaikan kepada para kepala sekolah dan TPS Yang berikutnya adalah kuliah umum akan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 18 November Ya seterusnya adalah in-house training akan dilaksanakan tanggal 22 November sampai dengan 3 Desember 2021 Dan FGD-nya akan dilaksanakan 7, 9, 11, dan 14 Desember Jadi ini pada proses pelaksanaan diklatnya semuanya prosesnya online kecuali kegiatan in-house training Nah ini kegiatan Monep-nya Monep tentu dilaksanakan setiap kegiatan Apinda sebegiatan Lalu evaluasi pelaksanaan kegiatannya akan kita laksanakan 17-18 Desember Lalu evaluasi untuk mengukur signifikansi program Akan kita laksanakan tanggal 20 dan 21 Desember Dan penyusunan laporan akhir tanggal 22 sampai dengan 25 Desember Karena kami dituntut untuk proses pelaporan selambat-lambatnya akhir tahun Jadi mungkin ini nanti ada kesempatan apabila ada revisi, ada pelengkapan, dan seterusnya Di tengah-tengah semua proses ini kami akan didampingi oleh pendamping lapangan Kebetulan pendamping lapangan SD itu asalnya dari Minahasa Utara Maka nanti kami akan selalu berkoordinasi juga dengan rekan yang ditunjuk pemerintah Berkait dengan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan atau sub-kegiatan yang kami laksanakan Metode pelaksanaannya jelas dari Untuk pelaksanaannya kita metodenya daring kebanyakan Yang beberapa saja yang luring Untuk proses pelaksanaan kegiatannya Pengadministrasian, lalu dokumentasi, lalu kegiatan-kegiatan pelaksanaannya Kita menggunakan Office 365 Artinya untuk manajemen pelatihannya kita menggunakan program dari Office 365 Saat ini sudah ter-develop untuk 166 kepala sekolah atau sekolah plus dengan 2072 guru Kecuali yang memang belum kami masukkan terkait dengan yang peninjau Lalu kami menawarkan untuk proses flip classroomnya Kebanyakan nanti akan menggunakan My Second Teacher atau Jelajah Ilmu Ini adalah sebuah learning management system yang dikreasikan sudah jadi Dan harapannya ini menjadi pengalaman teman-teman, para guru, kepala sekolah Untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menggunakan learning management system yang sudah tertata dengan baik Jadi kalau di Eropa itu namanya My Second Teacher Kalau di Indonesia namanya adalah Jelajah Ilmu Ini semua akun nanti akan dibiayai dari program ini untuk rekan-rekan yang sekolahnya terdaftar di dalam MOU Jadi akunnya nanti akun sekolah plus dengan akun setiap personnya Akan nanti bisa diusikobakan Kami membelikan untuk durasi 3 bulan ke depan Sampai dengan di akhir Desember Harapannya nanti ini bisa dilanjutkan Lalu untuk komposisi trainer Komposisi trainer itu memang kami menetapkan 20 trainer Mengingat bahwa jumlah yayasan yang tergabung di dalam SD ini agak sedikit berbeda dengan yang di SMP Karena proses yang pada waktu itu harus kami jalani terkait dengan MOU Maka beberapa yayasan yang Yuen Sewu Beberapa memiliki atau hanya memasukkan beberapa sekolah Tidak kami beri trenernya Saya salah satu Yosef Medan itu ada dua trener Terima kasih telah menonton! Terima kasih.